Kalian sedang mencari game penghasilan NFT, tapi nggak mau game yang ribet? Nidia bisa bilang kalau kalian memilih untuk menonton video yang tepat. Karena kali ini Nidia akan menjelaskan ke kalian 5 game penghasilan NFT atau Play to Earn yang cocok banget buat kalian yang masih pemula dan ingin coba-coba dulu di dunia seperti ini. Penasaran? Mending kita langsung masuk aja ke pembahasan game yang pertama. Yang pertama ada Blockchain Curies. Blockchain Curies merupakan sebuah game cryptocurrency berbasis adventure, di mana kita bisa melakukan petualangan menggunakan berbagai macam karakter. Mulai dari anak anjing, kadal, anak beruang, kucing, hingga masih banyak makhluk nyata maupun fantasi lainnya yang disebut sebagai karakter Curies. Nah, setiap karakter Curies ini sebenarnya terbilang unik dan 100% milik kita sebagai player. Kita bisa mengumpulkan beragam karakter Curies, mengembang biakan, menguji keterampilan mereka dalam pertempuran, mempersenjatai, bahkan menaikkan level para Curies agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi nantinya. Perputaran ekonomi di dalam game ini memungkinkan kita untuk memperjualbelikan karakter Curies menggunakan smart contract di Ethereum ataupun blockchain lainnya seperti EOS, Tron, Nio, dan masih banyak lagi. Blockchain Curies adalah game pertama di pasar yang menawarkan kemampuan permainnya untuk bermain di berbagai blockchain, di mana masing-masing akan memberikan pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan konten yang unik. Segera informasi, Blockchain Curies merupakan sebuah game yang paling sering melakukan pembaruan, baik dari segi pembaruan game maupun community spotlight, setidaknya sekali per 2 minggu. Nah, tapi yang perlu dijadikan sedikit catatan adalah, untuk memulai bermain game ini, kalian harus terlebih dahulu membeli satu karakter Curies untuk kalian gunakan dalam permainan. Tapi tenang kok, karena karakter Curies yang kalian beli tersebut bisa kalian upgrade dengan nilai jual yang semakin bertambah seiring dengan tingginya level. Contoh misalkan kalian memutuskan untuk membeli karakter Curies dengan level 7 ini, dengan harga 5 token EOS atau sekitar 147 ribuan. Nah, pada saat kalian berhasil meningkatkan kemampuannya menjadi level 8 nih, Nidia bahkan sempat temuin kalau karakter Curies dengan jenis yang sama bisa terjual dengan harga 35 EOS atau sekitar 644 ribuan. By the way, untuk perhitungan ini, Nidia menggunakan konversi token EOS ke rupiah per tanggal 5 Juni 2022, senilai 18.413. Nah, dengan asumsi kalau token EOS bisa semakin berkembang dan kalian mampu terus meningkatkan kualitas karakter Curies yang kalian punya. Otomatis NFT berupa karakter Curies ini bisa menjadi salah satu investasi dan celah pendapatan yang lumayan menjanjikan. Selanjutnya ada game Alvin Kingdom. Alvin Kingdom merupakan game MMORPG yang terdiri dari berbagai aset NFT dan misi di dalamnya yang bisa menghasilkan keuntungan. Buat kalian yang familiar dengan gameplay Pokemon, bisa Nidia bilang kalau kalian nggak bakal kesulitan untuk memainkan game ini. Melalui bisnis virtual yang mencakup pertanian, panen, perbankan, hingga fungsi pemrosesan pabrik, game ini terbilang mampu mengabungkan aplikasi terbaik dari sistem keuangan yang terdesentralisasi. Kita sebagai pemain dapat memilih peran sesuai dengan keinginan serta karakter masing-masing dan bisa langsung memulai petualangan untuk berburu karakter Alvin sebagai aset NFT berharga. Game ini sebenarnya bertipe free-to-play ya, dimana kita tinggal bikin aja akun wallet pribadi dan kita bisa langsung memainkan game ini setelah terlebih dahulu menangkap karakter Alvin pertama kita di rural area. Selain nantinya kita bisa menjual karakter Alvin yang kita dapatkan, di dalam game kita juga berkesempatan mendapatkan token King dan Alvin dengan menyelesaikan berbagai task dan misi di dalam game. Namun sayangnya, pas Nidia cek nilai konversi kedua token baik di website CoinMarketCap maupun CoinGecko, sayangnya masih belum bisa ditemukan ya guys. Untungnya dalam melakukan transaksi jual-beli karakter NFT, kita bisa menggunakan token Binance Coin yang memiliki konversi per tanggal 5 Juni 2022 sekitar 4,3 jutaan rupiah. Nah, terkait harga jual NFT-nya sendiri, untuk NFT karakter normal bisa dijual seharga 0,23 Binance Coin atau sekitar 1 juta rupiah. Bahkan kalau misalkan pada saat bermain kita beruntung untuk mendapatkan karakter langka dengan kode SSR, kita bisa menjual NFT tersebut dengan harga 10 Binance Coin atau sekitar 43 jutaan rupiah. Lanjut lagi, game berikutnya ada Crypto Raiders. Crypto Raiders merupakan sebuah game RPG NFT berbasis utilitas yang mengambil inspirasi dari Zed, Run, dan World of Warcraft. Dimana game ini memungkinkan kita sebagai pemain untuk mengirim karakter ke pertempuran untuk menjarah ruang bawah tanah, mengalahkan boss yang bertujuan untuk mendapatkan token. Akan tetapi, satu hal yang perlu diperhatikan di awal permainan adalah jika kita tidak mampu selamat dari pertempuran dengan musuh, maka kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk kembali menang. Hal tersebut disebabkan karena kematian dalam game ini bersifat permanen. Untuk mulai memainkan game ini, kita terlebih dahulu diharuskan untuk membeli karakter yang disebut Raider melalui market NFT atau OpenSea menggunakan Ethereum. Sekedar informasi, bahwa token Ethereum pada saat video ini dibuat, tanggal 5 Juni 2022 memiliki konversi 1791 USD atau sekitar 25,8 juta rupiah. Eits, jangan khawatir dulu, karena karakter Raiders sebenarnya sudah bisa kalian dapatkan mulai dari harga 0,01 Ethereum atau sekitar 258 ribuan aja kok. Tapi dengan catatan bahwa karakter tersebut adalah jenis terendah ya, yaitu generasi 6. Dimana semakin tinggi generasi dan level karakter Raiders, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan dan kesempatan kita untuk menang. Terkait benefit yang bisa didapat, kita sebagai pemain berkesempatan mendapatkan token Raider Aurum apabila kita mampu menyelesaikan misi bawah tanah hingga misi pencarian. Sekedar informasi, token Raider Aurum ini sayangnya baru memiliki konversi senilai 69 rupiah aja nih. Tapi sayang Aurum, kita juga berkesempatan mendapatkan token lainnya yaitu Crypto Raider yang sudah memiliki konversi senilai 5.272 rupiah per tanggal 5 Juni 2022. Selain kita berpeluang mendapatkan token dengan cara menyelesaikan berbagai misi, kita juga bisa meletakkan karakter NFT lain yaitu Mobs di dalam game. Dan apabila nantinya karakter Mobs ini mampu mengalahkan karakter Raider player lain, maka kita berpeluang mendapatkan perlengkapan mereka serta token tambahan. Jadi kalau misalkan kalian rajin sedikit aja nih dan mampu mengoleksi 20 token Crypto Raiders dalam sehari, maka kalian berkesempatan mendapatkan keuntungan sekitar 105.440 rupiah per harinya. Atau jika kita kalikan 30 hari, maka pendapatan kalian dalam sebulan bisa mencapai 3,1 juta rupiah. Game keempat untuk video kali ini ada World Wide Web yang membawa suasana yang sangat berbeda untuk sebuah game di tahun 2022. Mengingat besarnya minat masyarakat awam akan Metaverse dan NFT yang merupakan konsep dunia masa depan, justru game ini hadir dengan menawarkan konsep game Metaverse namun dengan environment serba 2D dan style 8-bit. Di game ini, kita sebagai pemain bisa memiliki apartemen dengan bermacam bentuk dan ukuran yang bisa disesuaikan dengan teman secara online. Menariknya, konsep dari game ini merupakan sebuah Massively Multiplayer Online atau MMO yang diperkuat dengan teknologi NFT, di mana setiap pemain bisa membawa bermacam NFT yang telah dimiliki sebelumnya ke dalam game tersebut. Bahkan, per November 2021 yang lalu, game ini sudah mendukung NFT Crypto Punks, Cool Cats, dan Crypto Tots loh. Ya artinya, kita bisa menghubungkan akun Crypto Wallet kita sendiri untuk bisa langsung memulai eksplorasi dunia 8-bit ini dengan profil picture NFT yang kita punya. Terdekat kesempatan mendapatkan uang ataupun pendapatan dari game ini sendiri, setelah Nidya kulik lebih dalam, hingga saat ini Nidya saya masih belum menemukan peluang tersebut. Karena game ini murni merupakan sebuah game berbasis Metaverse yang digunakan untuk bersosialisasi dan memamerkan NFT yang kita punya ke player lain dengan karakter NFT yang bervariasi. Jadi, kalau kalian penasaran dengan game NFT yang peluang keuntungan lainnya, kita langsung move aja ya ke game terakhir. Game NFT dengan gender adventure terakhir dari Nidya di video kali ini adalah Arthur Kingdoms atau yang kadang juga dikenal dengan Ames Kingdoms. Buat kalian yang belum familiar, hal tersebut terbilang wajar sih, karena kalau dilihat berdasarkan roadmapnya, sampai kuartal 2 tahun ini pihak developer masih baru merilis Battle Pass dan melakukan lalang di dalam game. Berdasarkan beragam info yang Nidya himpun terkait game ini, Arthur Kingdoms merupakan sebuah game real-time strategy yang menampilkan karakter IME untuk dimainkan. Karakter IME sendiri bisa dikirim ke pertempuran untuk melawan pemain lain, digunakan sebagai pekerja dalam operasi penambangan, ataupun diperjual belikan melalui NFT marketplace dalam game. Sebagai informasi, IME merupakan karakter di Arthur Kingdoms dan termasuk ke dalam sebuah unit token yang dapat dipertukarkan alias diperjual belikan. Sementara terkait cryptocurrency yang digunakan di dalam game, nantinya apabila kita mampu menyelesaikan misi, kita sebenarnya berkesempatan mendapatkan token IME. Namun, hingga video saat ini dibuat di tanggal 5 Juni 2022, Nidya masih sangat sulit menemukan nilai konversi dari token tersebut. Tapi, sebagai sedikit harapan, berdasarkan data yang Nidya dapat melalui website CoinMarketCap, nilai konversi token IME ada di angka 0,00114111 USD atau sekitar 16 rupiah per tokennya. Lalu, dengan nilai konversi token yang sangat rendah, dari sisi mana peluang pendapatannya? Jujur, hingga saat ini, Nidya juga masih belum yakin dengan peluang pendapatan dari game ini ya. Cuma nih, karena untuk memulai game ini, kita diharuskan untuk membeli sebuah loadbox berisi NFT karakter IME secara acak. Menurut Nidya, peluang dari game ini ada di sisi penjualan NFT dengan harga yang akan meningkat secara bertahap. Segar informasi, harga loadbox termurah yang bisa akan beli melalui platform Reliable adalah seharga 14 token Polygon alias Matic atau sekitar 120 ribuan. Itu dia tadi beberapa rekomendasi game NFT dengan genre Adventure. Akhir kata, semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi yang baik buat kalian ya. Nidya izin pamit, coba ya!